Halo teman-teman semua, baik lagi di channel gue. Pada kesempatan kali ini, gue akan menceritakan sebuah kisah yang cukup memprihatinkan di mana ada seorang istri yang secara sadar sudah melakukan pengkhianatan kepada suami dan kedua anaknya. Dia ditemukan oleh sang suami dalam keadaan yang sedang tidak memakai seolahipun pakaian dengan seorang pria di sebuah kamar. Si wanita yang berprofesi sebagai seorang pegawai sipil itu bahkan diduga sudah menyerahkan seluruh kehormatan yang dimilikinya kepada seorang lelaki-lelaki yang diketahui adalah rekan kerjanya di kantor pemerintahan. Mereka kemungkinan besar sudah berbuat tindakan yang tidak senonoh di atas sebuah ranjang. Dan sang suami tentu merasa sangat terkejut ketika melihat istri yang sudah dinikahinya selama belasan tahun itu malah terjebak pada sebuah aktivitas kemaksiatan. Menurut keterangan yang disampaikan oleh sang suami di hadapan petugas kepolisian, dia mengatakan bahwa dirinya memang sudah merasa janggal atas perilaku dari istrinya sekitar 3 bulan yang lalu. Hal itu ditenggarai karena sang istri kedapatan sering menghubungi rekan kerjanya dan mengirimkan pesan dengan penuh rasa perhatian satu sama lain. Hingga atas semua kecurigaan tersebut, sang suami kemudian memasangkan sebuah alat pelacak pada kendaraan istrinya. Dan didapati sebuah fakta bahwa dia memang sering pergi ke sebuah hotel bersama dengan rekan kerjanya tersebut. Akan tetapi setelah terpergok dengan keadaan yang tidak berbusana, sang istri malah menolak semua tuduhan dari suaminya. Dan dia membela dirinya dengan nada yang sangat tinggi. Wanita muda itu menampik semua bukti mengenai hubungan masaranya dengan pria tersebut. Dan dirinya tetap bersikuku bahwa pertemuan di antara mereka hanya terjadi sebatas hubungan kerja. Meskipun itu terjadi di atas sebuah ranjang. Sebuah ironi atas penyimpangan yang dilakukan oleh sang istri yang sudah durhaka terhadap suaminya sendiri dengan dalih. Kurangnya rasa kasih sayang dan tidak kuas dengan perhatian yang sudah diberikan membuatnya menjadi gelap mata. Dan orang ketiga seperti sebuah solusi yang pasti atas kurangnya pelukan hangat dari sang suami yang dia dambakan setiap saat. Padahal pada peristiwa ini si aktor utama dikenal sebagai seorang muslima yang sangat taat. Dia juga selalu mengenakan kerudungnya ketika pergi ke kantor dan tidak pernah sedikitpun ada celah keburukan di sana. Si wanita yang menjadi peran antagonis tersebut bernama Rindi Prestian Sriwardani yang berusia sekitar 33 tahun. Dia bertempat tinggal di kawasan perumahan di Kabupaten Mojokerto di Provinsi Jawa Timur. Wanita muda itu menyandang status sebagai seorang pegawai negeri sivil sekitar tahun 2018 yang lalu. Dia bekerja di instansi pemerintahan di bidang administrasi pembangunan daerah di Kabupaten Mojokerto. Diketahui bahwa Sriwardani ternyata sudah menikah pada sekitar tahun 2012. Suaminya adalah seorang karyawan di salah satu perusahaan otomotif yang bergaji lumayan sangat besar. Dari pernikahan itu, Sriwardani sudah dikaruniai dua orang anak yang sangat lucu dan mengemaskan. Masing-masing dari mereka masih berusia sangat kecil atau diperkirakan anak pertama berumur sekitar 6 tahun dan yang kedua berumur 4 tahunan. Pada fase perjalanan, dari bidang rumah tangga yang dijalani oleh Sriwardani juga berjalan dengan cukup harmonis selama belasan tahun. Keduanya tidak pernah terlibat ketikaian dengan suaminya dan dia menjalani tugasnya sebagai seorang istri dengan sangat baik. Meskipun tentu dia dan sang suami sama-sama memiliki kesibukan dalam melakoni pekerjaan. Namun mereka pada awalnya masih mengatur waktu untuk saling berkomunikasi dan saling berbagi. Dalam kesaksian yang disampaikan oleh para tetangga terdekat di sana, mereka mengungkapkan bahwa Muhammad Rifai selaku sang suami ternyata dikenal sangat pendiam dan jarang sekali bersosialisasi. Mereka terkadang tidak melihatnya dalam waktu yang panjang karena sering bekerja dari pagi sampai larut malam. Sementara itu berbanding terbalik dengan sosok dari Sriwardani yang dikenal memang cukup interaktif dengan para warga sebagai seorang pegawai negeri sipil. Dia terbilang memiliki sikap yang sopan dan bahkan selalu berusaha untuk bertegur siapa terhadap mereka. Hingga dari sini kemungkinan besar kesibukan dari Muhammad Rifai sedikit membuat Sriwardani merasa sangat kesepian. Sikapnya yang dingin dan jarang memulai untuk melakukan perbincangan membuat rumah tangannya terasa sangat hambar. Dalam beberapa kesempatan, ibu muda itu juga sempat mengutarakan kegundaan hatinya. Mengenai karakteristik dari suaminya tersebut, dia benar-benar tidak memiliki sedikit pun sisi humanis serta memberi rasa perhatian secara eksplisit kepadanya. Pria yang dinikahi itu benar-benar sosok yang sangat kaku dan seolah hidupnya hanya terpusat pada pekerjaan tanpa memperlulikan istrinya yang selalu berharap diberikan sentuhan pelukan yang hangat. Meskipun tidak dipungkiri oleh Sriwardani bahwa sang suami memang adalah seorang yang bekerja keras. Dia juga tahu bahwa dirinya bekerja adalah sebagai bagian dari tanggung jawabnya terhadap keluarga. Muhammad Rifai juga bahkan tidak pernah mengeluhkan rasa sakit ataupun kelelahan sehabis bekerja seharian. Sayangnya, rasa kesepian yang harus dihadapi olehnya membuat kewarasannya mengalami sedikit guncangan. Bagaimanapun, penghasilan yang besar dari sang suami tidak pernah sepenuhnya bisa menggantikan untuk memuaskan batinnya sebagai seorang istri. Selain keluhan mengenai komunikasi yang memang sudah berkurang semenjak anak keduanya dilahirkan, ada hal lain lagi yang membuat Sriwardani juga merasa janggal atas sikap dan perilaku dari suaminya. Dia beranggapan bahwa Muhammad Rifai sudah merasa bosan untuk menyentuhnya dalam sebuah pertempuran di atas kanjang. Beberapa bulan belakangan ini, mereka hanya melakukan itu dalam durasi yang pendek dan pada waktu-waktu tertentu saja. Hingga dapat dipahami bahwa semenjak beberapa tahun terakhir hubungan antara Sriwardani dan suaminya memang sudah tidak sangat dulu. Kurangnya perbincangan membuat mereka seperti dua orang asing yang menetap pada satu tempat tidur yang sama. Dan pada akhirnya setelah mengalami kegundahan serta kegelisahan yang berkepanjangan, sebuah godaan itu kemudian datang dari seorang pria yang secara tiba-tiba saja mencoba mendekatinya di tempat kerja. Pria itu adalah rakan kerjanya sendiri dan terhitung masih bawahannya di instasi pemerintahan. Dia juga masih berstatus honorer dan belum memiliki status sebagai seorang pegawai negeri sipil seperti Sriwardani. Akan tetapi perhatian yang diberikan pria itu nyatanya berdampak secara langsung atas sebuah kesepian yang dia rasakan selama ini. Komunikasi yang baik serta menyentuh juga membuat Sriwardani merasa dipahami mengenai kebutuhan baterainya tersebut. Awalnya hubungan di antara mereka hanya sebatas mengobrol di kantor pada jam istirahat. Namun lama-kelamaan hubungan itu semakin dekat hingga keduanya kemudian semakin sering berjumpa bahkan berangkat serta pulang kerja selalu dilakukan secara berbarengan. Selain itu, si pria tersebut juga selalu mengirimkan pesan lewat ponsel pada malam harinya. Sriwardani diam-diam suka membalasnya di belakang suaminya yang sedang tertidur maupun sedang berkerja. Dan pada akhirnya hubungan yang tidak pernah diduga itu kemudian berubah pada kemahal jahatan yang terjadi. Konsekuensi masalah batin yang hampir terpenuh oleh si pria malah berpantasi pada hubungan biologis yang terjadi. Berawal dari percanggapan di atas meja kerja, kini berganti ke arah yang negatif pada perbincangan di atas ranjang. Menurut pengakuan yang disampaikan oleh salah satu saksi yang tidak mau disebutkan namanya, dia berkata bahwa dirinya memang sering melihat keakraban dari Sriwardani dengan pilihan yang menjadi bawaannya tersebut. Dia juga suka menyaksikan bahwa mereka berdua sering berboncingan dengan posisi yang sangat berhimpitan di atas sepeda motor. Awalnya, dia tentu mengira bahwa hubungan itu hanya sebatas rekan kerja biasa, namun dari gelagat yang mereka tampakkan memang ada intensitas perasaan yang berbeda satu sama lain. Singkat cerita, hubungan antara Sriwardani dan pria tersebut kemudian benar-benar sudah kebablasan. Pada beberapa informasi juga menyebutkan bahwa mereka pernah menyewa sebuah rumah di dekat kantornya, dan hal itu tentu demi memuaskan nafsu dari ibu muda tersebut pada sebuah gairah yang tidak tertahankan. Hingga pada beberapa momen atas kejanggalan mengenai aktivitas terselubung yang dilakukan oleh Sriwardani, sang suami kemudian mulai mencium ada yang tidak beres atas segala alasan istrinya yang suka pulang terlambat ke rumah. Alasan-alasan yang dikemukakannya tentu berkaitan dengan pekerjaan dia bahkan pernah pulang sampai larut malam dan menelantarkan kedua anaknya dengan begitu saja. Hingga pada akhirnya insting atau firasat dari Muhammad kemudian bermuara pada kecurigaan atas istrinya yang sedang bermain-main di belakangnya. Dia juga sempat memeriksa ponselnya dan menemukan sebuah pesan yang dikirimkan oleh seorang pria yang menjadi bawahannya tersebut. Pesan itu tentu bukan perkara yang main-main, sebab di dalamnya ada segelintir cerita yang diperbincangkan mengenai hubungan rumah tangga dari istrinya. Di sini Muhammad Rifai benar-benar tidak habis fikir atas pikiran istrinya yang bercerita mengenai masalah pernikahan pada pria lain. Dan dia langsung mengetahui bahwa ada indikasi bahwa istrinya sedang melakukan pengkhianatan. Dari sini Muhammad Rifai kemudian mengatur siasat untuk memantau istrinya dari kejauhan. Dia selanjutnya memutuskan akan memasang sebuah pelacak pada motor yang sering dikendari oleh sang istri. Pelacak itu tentu akan mengetahui aktivitas dari istrinya secara keseluruhan. Pada sambungan aplikasi di ponsel, dia akan bisa melihat kemanapun Sriwardani akan pergi. Singkat cerita, alat itu kemudian sudah terpasang sekitar beberapa hari yang lalu. Di sini, dia sudah mendapat banyak bukti mengenai perjalanan dari sang istri yang ternyata tidak hanya menuju ke tempat kerja. Beberapa kali, alat pelacak itu menunjukkan bahwa Sriwardani sering mengunjungi sebuah kawasan perumahan di dekat kantornya. Di sana, dia mulai mencurigai ada sesuatu yang tidak beres yang disembunyikan di tempat tersebut. Hingga akhirnya, Muhammad Rifai kemudian memutuskan untuk mendatangi tempat itu. Kebetulan, pelacak yang berada di motor milik istrinya juga sudah terpantau di sana sejak siang hari. Dengan tekat bulat, atas segala rasa frustasi mengenai tinggal laku istrinya yang sudah berubah, pria yang berusia 35 tahun itu kemudian datang sendirian ke sana dan langsung menuju ke salah satu rumah di perumahan tersebut. Dan benar saja bahwa motor dari istrinya sedang terparkir di depan halaman. Namun dengan mengontrol diri agar tidak terlalu emosi, Muhammad Rifai kemudian mendatangi terlebih dahulu ketua rukun tetangga yang ada di sana. Dan dia meminta bantuan untuk ditemani dalam melakukan penggerbegan tersebut. Di sini, gue gak bisa membayangkan tentang suasana hati yang dirasakan oleh Muhammad Rifai ya. Melihat kondisi dari istrinya berada di sebuah rumah dan terlintas ada pria di dalamnya. Kejelak emosi tentu bisa-bisa saja membludak pada sebuah amarah yang tidak bisa dikendalikan. Namun dalam beberapa video yang berhasil diabadikan, Muhammad Rifai begitu sangat tenang ketika menuju langsung ke rumah itu dan mendobrak pintu yang ada di sana. Tidak ada teriakan maupun luapan kekesalan dari pria tersebut. Dan ketika sudah masuk ke dalam rumah, dia bersama dengan warga yang lain kemudian langsung menghapiri salah satu kamar yang ada di sana. Hingga pintu itu kemudian dibuka secara paksa dan benar saja bahwa istrinya memang berada di sana pada kondisi pakaian yang sudah terbuka secara seluruhnya. Muhammad Rifai dengan kedewasan penuh kemudian langsung menarik istrinya untuk pergi. Dia menahan segala rasa yang ada di dalam dirinya ketika melihat pengkhianatan itu secara langsung. Wanita yang tidak bermoral itu benar-benar mendurhakai suaminya dengan menunggangi pria lain. Matanya lusuh penuh rasa bersalah dan dia bersimpul di hadapan sang suami. Namun nomen itu Muhammad Rifai benar-benar menunjukkan ketenangan dan kedewasaannya di hadapan banyak orang. Dia sama sekali tidak marah serta melampiaskan segala rasa emosinya. Dia bahkan menuntun istrinya untuk menuju ke sebuah mobil di sana. Dia bahkan menenteng tas milik istrinya dengan berjalan sangat tenang, tanpa cacian ataupun makian. Sementara sang istri tentu merasa sangat malu atas perbuatannya yang digerebek oleh banyak orang. Dia benar-benar menjadi wanita yang terlaknat atas tindakan yang menjijikan tersebut. Singkat cerita, peristiwa ini kemudian diselesaikan di sebuah tempat mediasi. Sang istri beralasan bahwa dia ada urusan pekerjaan di rumah rekan kerjanya tersebut dan wanita dari dua anak itu bersikuku bahwa dirinya belum melakukan perbuatan apapun dengan pria tersebut. Sementara itu, sang pria yang kepergok bersama Sriwardiani hanya terduduk lesu tidak bicara. Dia juga ternyata sudah memiliki seorang istri dan tiga anak di rumah. Dan aksi pengkhianatan itu diakui sebagai sebuah pelampiasan atau kekhilafan yang dia lakukan. Singkat cerita, Muhammad Riffai kemudian menolak untuk berdamai dengan sang istri. Dia memutuskan untuk menyerahkan masalah ini kepada pihak kepolisian. Amarah yang dia pendam diluapkan pada sebuah hukuman yang harus mereka bertanggung jawabkan. Pembalasan itu sepertinya layak mereka terima. Pada persidangan yang akan mengadili keduanya menuju ke dalam dinginnya penjara. Sebuah ironi atas perilaku dari para manusia yang hanya mementingkan hawan nafsunya semata. Kenikmatan yang sesaat akhirnya membawa petaka yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Semoga kisah ini bisa menjadi pembelajaran untuk kita semua dan gue berharap kita semua dijauhi dari keburukan-keburukan yang ada di dunia ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk tuliskan pendapatmu di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Sampai jumpa di video selanjutnya.